Pemerintah Indonesia telah resmi menerbitkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan teropor. Regulasi ini merupakan upaya untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan di Indonesia sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2023 mengatur penangkapan ikan berdasarkan mekanisme penangkapan ikan teropor yang mana penangkapan ikan diatur dengan kuota hingga di zona tertentu. Kuota penangkapan ikan ditetapkan berdasarkan potensi sumber daya ikan yang ada. Dengan mekanisme penangkapan ikan teropor, diharapkan kegiatan penangkapan ikan di Indonesia dapat lebih terkendali dan proposional. Hal ini akan berdampak positif bagi kelestarian sumber daya ikan sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan. Ada pun beberapa poin penting dari Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2023, yaitu 1. Penangkapan ikan teropor adalah penangkapan ikan yang terkendali dan proposional dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya 2. Penangkapan ikan teropor dilakukan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah 3. Kuota penangkapan ikan ditetapkan berdasarkan potensi sumber daya ikan yang ada 4. Penangkapan ikan teropor diatur dengan berbasis output control yang mana kegiatan penangkapan ikan disesuaikan dengan potensi sumber daya ikan yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton